Intro Kutumbuh besar dalam kasih Dan aku hidup dengan visi Semua profesi untuk melayani Dan menjalani semua misi Aku tak akan terasa diri Sewal Tuhan kesertaku Dengan berani dalam kaiman Melayani Tuhanku Aku tak akan takut dan raku Setelah Tuhan di pihakku Jadi garam dan terang dunia Itulah mimpiku Hai semuanya Kembali lagi di Eagle Kids Online Service Oke sebelum kita mulai Kita berdoa dulu ya Lipat tangan dan tutup mata ya Tuhan Yesus terima kasih atas hari yang baru ini Kami mau memuji dan memuliakan Namamu Tuhan Kami juga mau belajar sesuatu Dari firmanmu ya Tuhan Tolong kami ya Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Halo aku Joe The Builder Aku punya visi untuk membangun gedung yang tinggi Yang punya 100 lantai Aku juga mau ambil bagian dalam visi gereja ini Yaitu untuk membangun Seribu gereja lokal yang kuat Dan 1 juta murid Hai aku Mika The Doctor Aku memiliki visi untuk menemukan obat untuk coronavirus Dan aku juga ingin membangun seribu gereja lokal dan juga 1 juta murid Hai aku Sam The Student Aku punya cita-cita untuk jadi arsitek Dan seperti yang lain Aku juga ingin terlibat dalam membangun seribu gereja lokal yang kuat dan 1 juta muridnya Wow keren sekali ya Walaupun kita memiliki profesi yang berbeda Tetapi kita memiliki satu visi yang sama Yaitu untuk mendukung visi gereja ini Nah untuk mencapai visi itu Aku mau membangun gedung gereja yang besar dan indah Supaya orang-orang dapat beribadah dengan nyaman Kalau aku sih gak bisa bangun gereja yang megah Tapi aku bisa mendoakan untuk jiwa-jiwa Bagaimana denganmu Sam? Aku ini masih pelajar Gimana caranya aku bisa terlibat untuk membangun gereja? Kan aku masih harus belajar Aku ada PR, ada ulangan Hmm kayaknya aku gak bisa ngapa-ngapain deh di gereja ini Oh itu tidak benar Sam Siapapun kita, apapun profesi kita Kita dapat mengambil bagian dalam visi gereja ini Kalau gak percaya Mari kita dengarkan kotbah hari ini Tapi sebelum itu Mari kita worship terlebih dahulu Let's go Jesus, I love you more and more And now we dance for you Let's dance together kids Now clap your hand Sing More more, 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 more I want more, 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 more We praise you More, more, more I want more, more, more More We praise you I'm gonna swim tonight I'm gonna swim tonight I'm gonna swim tonight Because of Jesus I'm gonna swim tonight 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 Because of Jesus Sing more More, more, more I want more, more, more More We praise you More, more, more I want more, more, more We praise you I'm gonna dance tonight 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 Because of Jesus Let's stand together I'm gonna dance tonight I'm gonna dance tonight I'm gonna dance tonight Because of Jesus More, more, more I want more, more, more More, more, we praise you Say more, 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 I want more More, 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 we praise you I'm gonna jump tonight Because of Jesus I'm gonna jump tonight I'm gonna jump tonight Because of Jesus Because of Jesus Say Jesus Ali, adi-adi Kita amir di Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita Dan kita menjadi chief danne Maka dari itu, mari bersuka kita dan muji Tuhan bersama-sama. Let's dance. Tunggu Yesus sang penebus, Sekala dosaku telah dihapus, Kudijadikan ciptaan baru. Kudiampuni diselamatkan, Dan hidupku pun dipulihkan, Kini ku hidup, hidup bagi dia. Katakan, Kudatanku pada Tuhan Yesus, Keserahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, Kudiamkan menjadi anaknya. Oh hallelujah. Kasih Yesus selalu menjaga, Jadikanku kesayangannya. Oh hallelujah. Are you ready? Kudiampuni diselamatkan, Dan hidupku pun dipulihkan, Kini ku hidup, hidup bagi dia. Katakan, Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kudatanku kepada Tuhan Yesus. Oh hallelujah. Kasih Yesus sungguh sempurna, Kudiamkan menjadi anaknya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kasih Yesus selalu menjaga, Jadikanku kesayangannya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Tuhan kami ini milik-Mu, Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Karena kami sudah ditebus oleh-Mu. Katakan hallelujah. Are you ready? Let's dance. Ku punya Yesus, Jasa penebus. Segala dosaku, Telah dihapuskan. Ku dijadikan, Ciptaan baru. Kini ku hidup, Hanya bagi dia. Ku punya Yesus, Jasa penebus. Segala dosaku, Telah dihapuskan. Ku dijadikan, Ciptaan baru. Kini ku hidup, Hanya bagi dia. Ku punya Yesus, Jasa penebus. Segala dosaku, Telah dihapuskan. Ku dijadikan, Ciptaan baru. Kini ku hidup, Hanya bagi dia. Everybody say Jesus! Lord, this is my life. I will give my life to you. I will give my life to you. Let's sing this song together. Let's sing this song together. Let's sing this song together. Everything I am. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. Is a gift. I will give it to you. I'll give it to you. Lord. I'll give it to you, And do it thankfully. Every song I sing. Every praise I bring. Semua yang saya lakukan adalah berikan kepada Anda Semua yang saya lakukan Semua yang saya lakukan Semua yang Anda lakukan Semua yang Anda lakukan Saya berikan kepada Anda, Tuhan Saya berikan kepada Anda, Tuhan Saya melakukan terima kasih Tunggu tangan Anda Setiap panggilan yang saya lakukan Setiap panggilan yang saya lakukan Semua yang saya lakukan Saya berikan kepada Anda Let's praise God together Hallelujah Jesus, I love you This is my life to you Say hallelujah Hallelujah We love you, Lord We love you, Lord Put your hand like this That's giving our heart to Jesus Let's praise God together It's a gift to you One more time Every song I sing Every song I sing Every praise I bring Everything Everything I do It's a gift to you It's a gift to you This is my life, Lord Sekarang Kak Sasam mau tanya sama adik-adik semuanya Siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Coba angkat tangannya Atau cita-citanya jadi Kak, aku mau jadi fashion designer? Coba angkat tangannya Atau kalian juga bilang Kak, aku mau jadi arsitek Wah, ya arsitek yang bangun gedung-gedung Gedung-gedung yang besar-besar Bikin rumah yang bagus-bagus Aku mau, Kak, jadi arsitek Nah, semua yang kalian pikirkan itu Jadi arsitek, jadi dokter Atau jadi fashion designer, entrepreneur Atau apapun juga Itu dinamakan dengan visi atau cita-cita Ya, jadi visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai Sesuatu yang masih di depan Yang kita mau kesana tuh Itu yang namanya visi Tapi pertanyaannya sekarang bisa nggak sih Kita tiba-tiba Wah, aku mau jadi arsitek Terus abis itu Tiba-tiba jadi arsitek Atau Kak, aku mau jadi dokter Terus tiba-tiba kita jadi dokter Bisa nggak? Nggak bisa ya Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan Langkah-langkah supaya kita jadi arsitek Supaya kita jadi dokter Supaya kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan itu Sesuai dengan visi kita itu Nah, langkah-langkah tersebut Itulah yang dinamakan dengan misi Nih, kakak punya ilustrasi Misalnya nih ya Visinya jadi arsitek Ya, visinya jadi arsitek nih Nggak bisa kan tiba-tiba jadi arsitek Ada langkah-langkahnya nih Gimana caranya supaya jadi arsitek? Yang pertama ini misinya Langkah-langkahnya ya Yang pertama adalah belajar dengan rajin Harus belajar rajin Kalau jadi arsitek Mau jadi arsitek Lalu yang kedua Wah, jadi arsitek itu banyak berhitungnya Harus mengukur panjangnya berapa Lebarnya berapa Tingginya nanti berapa Banyak-banyak mengukurnya Jadi harus pandai matematika Harus kiat belajar matematika Langkah kedua Lalu langkah ketiga nih Belajar menggambar adik-adik Karena nanti waktu jadi arsitek ya Harus bisa sketching Bisa gambar bangunannya seperti apa Biar nggak salah Nah, ini adalah ilustrasi visi dan misi Ini adalah visi dan misi pribadi Visi dan misi adik-adik Ya kan? Hari ini nih Bukan hanya adik-adik yang punya visi dan misi Gereja kita juga punya visi loh Visi gereja kita itu adalah Gereja self yang apostolik dan profetik Dan Kak Sasa mau kasih tau Visi gereja kita itu bukan didapat dari pemikiran seseorang Bukan karena ada seseorang yang sedang merenung mungkin ya Terus habis gitu Oh ini aja deh visinya Lalu dibuat asal-asalan Nggak adik-adik Visi gereja kita itu datangnya dari Tuhan Datangnya dari hati Tuhan loh Hari ini visi gereja kita adalah Gereja self yang apostolik dan profetik Gereja self itu apa Kak? Gereja self itu adalah gereja Yang pusat pelayanan, pengembalaan, pemuritan Itu ada di kelompok kecil Atau kelompok kecil itu biasa kita sebut dengan connect group Jadi connect group kita itu bukanlah salah satu agenda dari Atau salah satu kegiatan dari gereja kita Enggak Tapi seluruh pelayanan, pemuritan dan pengembalaan itu ada di connect group itu Ada di kelompok kecil itu Itulah yang dinamakan dengan gereja self Lalu profetik Apa itu Kak? Profetik itu Kak? Profetik itu adalah percaya dan bergerak di dalam karunia-karunia roh kudus Kita percaya adanya pekerjaan roh kudus yang luar biasa Lalu apostolik Apostolik itu adalah gereja yang membawa kabar baik Gereja yang menginjil, menjangkau jiwa Nah, diingat-ingat ya Visi gereja kita, gereja Mawarsyaron, Surabaya Barat adalah Gereja self yang apostolik dan profetik Dan hari ini, lalu misinya apa? Kalau kita sudah tahu, visi gereja kita itu adalah gereja self yang apostolik dan profetik Misinya apa Kak? Misinya itu adalah seribu gereja lokal yang kuat dan juga satu juta murid Wah, banyak banget Kak Yes, banyak Karena itu hari ini Gak bisa cuman sebagian orang aja yang mengerjakan visi dan misi ini adik-adik Gak bisa cuman oh yaudah Papa mama aja deh yang ngerjain visi dan misi gereja Atau oh itu pekerja-pekerja yang di gereja aja Full timer-full timer gereja aja yang sudah besar-besar Yang sudah dewasa aja yang mengerjakan visi dan misi ini No, hari ini Tuhan pun mau pakai kalian Tuhan pun mau pakai anak-anak untuk mengerjakan visi dan misi ini Amin Nah, kalau kalian sudah tahu misinya adalah seribu gereja lokal yang kuat dan juga satu juta murid Kakak mau kasih tahu ada sebuah rencana terdekat untuk menuju seribu gereja lokal itu Ya untuk menuju satu juta murid itu ada rencana terdekat kita Rencana terdekat kita adalah dimulai dari 300 gereja lokal sampai tahun 2030 Atau biasa yang kita sebut dengan 20, 20, 30, 300 Amin Hari ini kakak mau tantang kalian untuk yuk Mau tantang kalian untuk ikut, ikut ambil bagian di dalam visi dan misi ini Jangan ngerasa kak aku lo masih kecil aku bisa apa Aku lo gak kayak papa mamaku Rajin ke gereja rajin cegi terus bisa sibuk di gereja gitu Aku gak kayak orang dewasa Aku cuma masih kecil aku gak tahu apa-apa No, hari ini Tuhan pun mau pakai kalian Tuhan mau pakai kalian untuk mengerjakan visi dan misi gereja ini Amin Lalu apa yang bisa kalian lakukan adik-adik? Ya bukan hanya kalian yang bisa lakukan kita semua bisa lakukan Anak-anak pun juga bisa lakukan Yang pertama adalah berdoa Coba katakan berdoa No revival without prayer Semua kebangunan rohani itu awalnya dari doa Ya kan kita bisa loh berdoa misalnya Misalnya kita tahu ada KKR gitu ya di gereja ada KKR Doain Tuhan Yesus aku berdoa buat KKR Tuhan Yang akan segera dilakukan Tambahkan jiwa-jiwa Urapi para pelayan Tuhan Kalian bisa loh berdoa Atau misalnya juga Kalian ingat Huh Angkelku ini belum terima Tuhan Nah kalian bisa mulai mendoakan angkel kalian Tuhan berdoa buat angkelku Tuhan Ubah hatinya supaya mau percaya dengan Tuhan Yesus Atau kalian ingat Anti ku itu juga belum terima Tuhan Yesus Kalian juga bisa berdoa buat anti kalian Kalian berdoa Tuhan Aku berdoa buat anti Tuhan Supaya anti ku bisa terima Tuhan Yesus Sih semua orang bisa berdoa Adik-adik pun juga bisa berdoa Yuk kita mau mulai kebangunan rohani ini dengan berdoa Mulailah kebangunan rohani ini dengan berdoa Ada satu cerita ya Dulu di sebuah kota namanya kota Wals and Asusa Street itu Ada sekelompok anak muda Dia tuh kepengen gitu ada kebangunan rohani Kepengen gitu ya Di kotanya itu banyak jiwa-jiwa bertobat Tahu gak apa yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ini Mereka berdoa Mereka mulai berdoa Tuhan Mereka doain tetangga-tetangganya Mereka mulai minta Tuhan Yesus tolong lawat tetangga-tetangga aku Hih tau gak Lalu pada tahun 1904 sampai 1906 Itu benar-benar terjadi kebangunan rohani yang luar biasa Orang-orang itu ya pada ke gereja terima Tuhan Yesus Mereka mulai nangis di jamah Tuhan Mereka mulai dari yang melakukan hal-hal yang jahat Mereka mulai ngikut sama firman Tuhan Terjadi kebangunan rohani yang besar Dimulai dari sekelompok anak muda ini yang berdoa Jadi jangan anggap remeh doa-doa kalian adik-adik Semua doa kalian itu berkuasa Selama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Pasti ada kuasa Yesus yang menyertai doa-doa kita Amen Mulai hari ini kita mau berdoa ya Untuk visi dan misi gereja kita Amen Oke Lalu kak setelah berdoa apa lagi yang bisa kita lakukan Nah yang bisa kita lakukan ini yang kedua ya Yang bisa kita lakukan adalah Kita memberi diri Untuk dimuridkan di dalam Connect group Siapa cowok yang sudah ikut CG disini Yang sudah ikut CG Kids Coba angkat tangannya Kalau adik-adik yang belum ikut CG Kids Buruan ya Join yuk ke CG Kids Oke Bisa cari kok informasinya Nah ketika kita ada di dalam CG Disitulah kita dimuridkan Kita buka firman Tuhan dulu ya Kita buka di Matius 28 Ayat 19 sampai 20 Oke Sudah semuanya Saya kak bacakan ya Matius 28 Ayat 19 sampai 20 Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa Muridku Wah Ternyata menjadi murid itu bukan agenda manusia Tapi itu agendanya Tuhan Itu kehendak Tuhan loh jadi murid itu Lalu Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Lalu dikatakan juga Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Di saat kita dimuridkan Kita itu diajarin Ada kakak-kakak rohani Yang akan ngajarin kita Ya kan Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai Kepada akhir zaman Ketika kita dimuridkan Itu bukanlah Kehendaknya manusia Bukan agendanya manusia Bukan tudulisnya manusia Enggak Itu adalah kehendak Tuhan Ayo adik-adik Kita mau yuk dimuridkan Di dalam connect group Dimuridkan itu sebuah privilege loh Kenapa kakak bisa bilang gitu Karena kita punya kakak-kakak rohani Itu yang akan berdoa buat kita Kita punya kakak-kakak rohani Yang akan berjaga-jaga buat kita Misalnya nih Kita lama gak datang CG Eh nanti akan ada kakak rohani yang telpon Kenapa gak datang CG Sakit Atau ada masalah apa Atau misal kita lagi Lagi ada masalah gitu ya Kita bisa cerita juga Ke kakak rohani kita Kita bilang Oh kak Aku ada masalah Aku misal masalah pelajaran gitu Aku tuh sudah belajar kak Tapi aku gak ngerti Kakak rohani kalian itu Akan berdoa buat kalian Akan kasih semangat buat kalian Seneng kan Yes Dimuridkan itu privilege Dan dimuridkan itu adalah kehendak Tuhan Dimuridkan Itu juga bukanlah Baru terjadi tahun ini Atau beberapa tahun belakangan ini Enggak Dimuridkan itu Sudah terjadi sejak Kejadian jemaat mula-mula Sejak terjadinya Itu adalah kehidupan jemaat mula-mula Kita mau dengar dulu Bible story yang satu ini ya Cerita Alkitab hari ini Diambil dari Kisah para rasul Pasal 2 ayat 41-47 Cara hidup jemaat yang pertama Setelah menerima roh kudus Petrus bangkit berdiri di hadapan orang banyak Dan bersaksi dengan suara yang nyaring Bertobatlah Dan hendaklah kamu Masing-masing memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul di rumah-rumah Untuk memecahkan roti dan berdoa Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan Dengan luar biasa Sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda Yang lumpuh berjalan Yang buta melihat Yang tuli mendengar Dan masih banyak mujizat lainnya Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Pak, ini ada makanan untuk Bapak Makanlah Terima kasih anak muda Tuhan memberkatimu juga Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Secara bergilir dan makan bersama-sama Dengan gembira dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah dengan sungguh-sungguh Haleluya Haleluya Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan Tadi kita sudah dengar cerita tentang kehidupan jemaat mula-mula Dikatakan juga kehidupan jemaat mula-mula itu Semakin hari jumlahnya semakin banyak Karena ketika mereka memberi diri dimuridkan Ya ketika Ketika orang-orang itu memberi diri untuk dimuridkan Mereka bukan hanya duduk diem Gitu aja enggak Tapi mereka juga pegang visi dan misinya Mereka juga apa Mereka waktu mereka salah mungkin Mereka ditegur sama kakak-kakak rohaninya Lalu misal mereka lagi males-males gitu ya Ada kakak-kakak rohani juga yang Kasih semangat sama mereka Ngajakin mereka untuk tetap cinta Tuhan Karena itulah mereka melakukan suatu hal Supaya semakin lama semakin banyak Mereka melakukan yang namanya apa Penginjilan Kalau kita tahu kehidupan jemaat mula-mula Semakin hari Tuhan tambah-tambahkan banyak-banyak jiwa Itulah adik-adik hari ini kita juga mau yuk Ada banyak jiwa yang diselamatkan Kita mau seribu gereja lokal Satu juta murid itu segera terjadi Kita mau hari ini Gereja sel yang apostolik dan profetik Dengan misi seribu gereja lokal Dan satu juta murid itu benar-benar terjadi Dimulai dari apa Ketika kita berani untuk menginjil Ketika kita berani untuk memberitakan firman Tuhan Kak, berarti aku harus berkotbah di depan banyak orang Enggak Menginjil itu gak harus kita berkotbah di depan banyak orang Menginjil bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita Misalnya kalian bisa tulis ya Siapa ya? Saudaraku yang belum kenal Tuhan Yesus Mungkin satu, uncle Dua, auntie Mungkin oh, oma, opa, grandma, grandpaku Itu juga belum kenal Tuhan Yesus Kalian bisa les Atau kalian punya teman sekolah Teman les juga yang belum kenal Tuhan Yesus Kalian bisa tulis satu persatu namanya Setelah itu gak cuman sampai ditulis Tapi juga kalian bisa melangkah Untuk mulai ceritakan tentang Tuhan Yesus Gampang kok menginjil itu Menginjil itu Kalian cuman tinggal apa? Kalian tinggal bilang Tuhan Yesus itu sayang sama kamu Tuhan Yesus itu cinta sama kamu Dia mati di kayu salib Bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosamu Tuhan Yesus mau kamu jadi anaknya Yuk terima Tuhan Yesus Gampang kan? Menginjil itu gampang Adik-adik pun bisa untuk menginjil Amen Kakakmu bacakan satu firman Tuhan lagi ya Di Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15b Dikatakan seperti ini Nah tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Wah Lalu dikatakan lagi bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Gimana orang-orang itu bisa percaya sama Tuhan Yesus Kalau gak pernah dengar tentang Tuhan Yesus Ya kan? Lalu bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Terus gimana orang-orang itu bisa mendengar tentang Tuhan Yesus Kalau gak ada orang yang cerita tentang Tuhan Yesus Lalu di 15 dikatakan juga Ini 15b ya Seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Tau gak adik-adik Banyak orang-orang di luar sana itu yang pengen dengar tentang Tuhan Yesus Tapi mereka gak tahu mereka dengarnya lewat siapa Dan hari ini Kalau kalian tahu Kalian kenal orang-orang di sekeliling kalian Kalian yang belum kenal tentang Tuhan Yesus Itu artinya Tuhan mau pakai kalian untuk menginjil Amin Yuk adik-adik Visi gereja Amin Amin Kalian Tuhan Yesus Hari ini Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Adik-adik Gak mau ketinggalan Untuk membangun Mereka boleh Turun atas Tuhan Yesus Isi rumahmu Apapun juga yang kau perbuat Tuhan lah yang akan membuatnya berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin God bless you God bless you TakeIP An-an-an-an-an-an-an-an-an Surah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan cara aku mau menyebarkan injil dan mengajak teman-temanku di sekolah untuk join Eagle Kids I love my church iya juga ya kata musam gak cuma dengan berdoa aku bisa menjangkau-jangkau jiwa-jiwa tapi juga bisa dengan mengajak mereka ke dalam CK I love my church tapi kita gak bisa lakukan ini semua hanya dengan kita bertiga kita butuh kalian juga adik-adik di rumah ayo kita ambil bagian dalam visi gereja ini mari sama-sama katakan I love my church katakan sekali lagi I love my church wah seneng banget ya kita semua bisa ambil bagian dalam membangun gereja nah kita mau merayakan bersama-sama gimana kalau kita main game oke ayo kita semua main game oke ada ide Mika? ada dong ayo hari ini kita mau main tebak-tebakan oke tebak gaya ya ya tebak gaya tebak gaya oke nah tapi clue-nya apa nih tentang apa nih gerakannya oke jadi topik hari ini tentang profesi semua profesi ini bisa ambil bagian dalam visi gereja kita oke 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 pam oke siapa yang mau mulai kalau gitu aku mulai dulu ya oke hmm wah dia pegang apa ya dia pegang apa ini ya hmm teman-teman kayaknya bisa lihat kan Mika lagi pegang sesuatu terus dia bergerak mengikuti irama kayaknya dia pegang mic deh hmm iya iya oke kita tebak sama-sama ya oke satu dua tiga singer betul semuanya singer oke sekarang aku ya oke teman-teman bisa tebak ini gak oke oke dia bergerak-gerak keren ya hmm tapi ini di gereja ya betul ya di gereja bener di atas panggung juga oh oke hmm hmm kalian bisa tebak gak teman-teman gimana hmm oke kita tebak sama-sama ya iya satu dua tiga dancer bener ya bener ya bener banget oke oke sekarang jo mantap sekarang giliranku lihat nih ya tebak profesi ini eh dia ngapain itu kayak ngetik ya iya enggak ini kan panjang oh bukan panjang teman-teman di rumah ada yang tahu gimana ayo oh iya 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 oke kita tebak ya iya iya gampang-gampang bisa tebak ini enggak baca menulis oh yang luarin tasnya itu hmm kayaknya aku tahu deh iya ayo bisa tebak gak ini gampang loh bisa tebak gak kita tebak sama-sama ya teman-teman di rumah satu dua tiga murid oh iya murid atau student bener banget bener-bener bener-bener sesuai sama kostumku hari ini seragamku oke mantap selanjutnya Mika oke wah ngapain ya dia kayak pake headset ya tapi bukan headset ini oh iya ini bukan headset teman-teman ya oke terus dia membaca sesuatu ya kayaknya gimana ini sama seperti bajunya hari ini ya betul Mika adalah dokter betul sekali teman-teman ya oke sekarang aku dong oke sekarang Jok sekarang aku wih apa aja itu ya ini bukan dancer tadi loh ya lagi memotong sesuatu kayak lagi setrika bukan ya lagi masak ya oh bukan wih wih itu kayaknya lagi nyemen-nyemen ya taruh lagi lagi membangun sesuatu iya oke teman-teman tebak ya satu dua tiga builder builder ya oke ronde terakhir ronde terakhir ya ronde terakhir oke sekarang aku dulu Sam dulu oke teman-teman bisa tebak ini gak oke hmm apa ya itu ya itu senjata bukan ya bukan ya bukan senjata bukan senjata sebuah alat yang bisa dilihat ya iya kamera nah iya iya betul-betul apa ya profesi yang ada kameranya dia adalah seorang apa yuh oke dia adalah seorang kameramen bener banget jadi di gereja kalau teman-teman jadi kameramen teman-teman bisa menyuting dan juga merekam ibadah-ibadah yang ada betul jadi orang-orang bisa streaming dari rumah bener banget bener coba sekarang aku nih oke halo teman-teman di rumah kita sedang ada di gereja dia lagi megang sesuatu gereja ini nyaman loh dan kita bisa ketemu Tuhan disini dan juga ketemu orang-orang yang baik lah pokoknya rasanya yang ini kayak buat konten mantap apa ya apa namanya ya apa namanya yang bikin konten oke kita tebak aku mau nebak boleh gak ya boleh jadi Joe adalah seorang konten creator ya betul bener ya tapi kenapa konten creator bisa terlibat dalam pembangun gereja ini nah jika kalian punya sosial media dan kalian bisa bikin konten kalian bisa bikin sesuatu di sosial media kalian untuk mengarahkan orang belajar tentang gereja kita dan juga tentang belajar melayani dan lain sebagainya belajar firman Tuhan juga boleh jadi bener-bener kita membuat sesuatu yang positif di sosial media kita oke keren-keren keren-keren nice-nice oke nah terakhir nih terakhir Mika oke jiliranku sekarang ya oke coba-coba ih ngapain itu ya ngapain ya cari emas mungkin Jo cari emas oh bukan ya oh ini oh ini oh tiktokan dia kayak tiktokan ya bukan bukan oh bukan tiktokan ternyata oh ini kayaknya masa ini masa ya wih gendong-gendong juga oh gendong-gendong juga jadi kayak mamamu di rumah sih Jo oh iya iya betul 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 oke jadi ini apa teman-teman profesinya ayo coba tebak coba tebak teman-teman bisa gak tebak di rumah gini Jo kamu tebak deh aku tau nih kayaknya oke ini adalah ibu rumah tangga bener bener iya betul seorang ibu rumah tangga tapi kenapa bisa ibu rumah tangga untuk membangun gereja ini jangan salah ibu rumah tangga juga bisa menjadi bagian dari visi kita betul karena ibu rumah tangga juga bisa bantu untuk mendoakan juga bisa bantu untuk menginjilkan banyak jiwa-jiwa baru iya betul ajak ajak tetangga ajak tetangga iya betul bener-bener sip jadi apapun profesi kita pasti kita akan bisa menjadi bagian dari visi gereja kita iya betul keren-keren nah teman-teman di rumah gimana teman-teman punya mimpi atau punya visi apa untuk bisa mendukung visi gereja ini dalam membangun seribu gereja lokal yang kuat dan satu juta muridnya pastikan teman-teman terlibat ya ya betul oke sekian minggu ini sampai ketemu minggu depan bye-bye God bless you God bless you